Halo semuanya bonsai Kali ini saya mencoba sesuatu yang baru Dari pada video-video sebelumnya Karena video-video sebelumnya itu tentang Tutorial-tutorial bonsai dan juga Tips-tips bonsai Jadi pada video kali ini saya mencoba sesuatu yang baru Yaitu dengan cara hunting bonsai ke alam liar Jadi ini hunting pertama yang saya buatkan video Tapi pada sebelumnya sebenarnya sudah sering Hunting bonsai di alam Tapi karena baru kali ini sempat membuat videonya Oke simak terus video kali ini Ini saya berada di daerah Selat Buleleng Bali Belumnya saya Kurang tahu ya jadi bahan bonsai apa aja yang ada disini Karena baru pertama kali hunting ke daerah ini Oke Oke sahabat bonsai Ini merupakan Jenis loa yang saya temui di daerah ini Jadi ini bahan pertama yang saya temui Loa di alam memang daunnya agak besar seperti ini ya Tapi ketika dijadikan bonsai bisa mengecil Sampai dengan ukuran sebesar ini Jadi loa ini merupakan Jenis bonsai yang sangat mudah ditutupkan ya Karena Dan juga pertumbuhan cabang yang cukup cepat Jadi ini bagian kakinya Tapi saya tidak akan cari Karena ini baru Bahan bonsai pertama yang saya temui Karena nanti ketika Ketemu bahan bonsai yang memang sesuai dengan Niat dan juga Lebih bagus daripada ini Baru saya akan cari Saya biarkan Tumbuh di alam Oke Halo semeton bonsai Setelah berjalan kurang lebih Hampir setengah kilo Nah saya baru Menemukan bahan bonsai serut Oke Ini Batangnya lumayan Besar ya Hampir Selengan orang Dewasa Tapi Karena kakinya kurang Bagus menurut saya Jadi kita lanjut dulu Dan saya tidak cari bahan bonsai ini Saya biarkan dulu Oke kita lanjut semeton bonsai Aduh Jalannya cukup Extreme Teman 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 Jadi kita Menjat perbukitan ya Dan Ini bonsai serut yang Kedua Yang saya temui Oke Dan ukurannya cukup besar Tapi Yang ini tetap Saya tidak cari Lanjut dulu ke Babon-babon yang lain Ya Biarkan dulu Agar Semakin besar Jadi Ini Lebih tepatnya Hutan cengkeh ya Ini kebun cengkeh Tapi Banyak bahan bonsai Disini Bahan bonsai serut yang ketiga Yang saya temui ya Oke Ini kakinya memiliki Bekas luka Bekas luka Jadi agak unik ya Kita akan Coba untuk melihat Kaki dari bonsai ini Sepertinya Saya akan cari Bahan bonsai ini Karena Di bagian pangkal Yang disini Ada bekas Bekas potongan Yang memang sudah Kelihatan alami Jadi kita Akan cari Bonsai ini Karena memiliki Karakter Yang unik Oke Kita akan Jadikan bonsai ini Bonsai mami Mari kita Dongk ya Yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati